Warga Kampung Lebak Pasar RT01 RW01 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, pada selasa sore digigirkan dengan penemuan sesosok mayat pria berusia 74 tahun di sebuah rumah kontrakan. Penemuan sesosok mayat pria berusia 74 tahun itu diketahui warga muncul dengan kecurigaan di sekitaran rumah korban karena tercium aroma bau tak sedap. Warga pun menombrak rumah kontrakan yang dikerumuni lalat. Menurut warga, korban yang berprofesi sebagai pekerja serabutan itu sudah dua hari tidak terlihat keluar rumah sementara korban meninggal dunia karena diduga mengalami sakit. Tidak ada tindak kekerasan di bagian tubuh korban. Dalam kejadian ini warga pun langsung melaporkannya ke pihak Polsek Sukaraja Polres Bogor. Masih yang, masih yang dikandang sakit, awal hari itu masih berkirama dengan keluarga, dia masih berkiromi. Setelah nyarihan hari ini, misalnya kami hari ini, rumah ini terdekat. Jadi, kita ada keluarga pun yang tahu dari RIO. Nah, tahu-tahu, kadang-kadang sudah ada keluarga, tahu keluarga yang berkirakan. Karena itu, kita hidup. Dan informasi dari Ketua RP 0101, yaitu Bapak Yanto, memberitahuan kepada kami selalu membimkan timas bahwasannya di rumah kontrakan milik saudara Ujang telah ditemukan atau penghuni kontrakan yang bernama saudara Sumatera dalam keadaan mengalunya. Dan, berdasarkan informasi tersebut, kami selalu membimkan timas, langsung mendatangi TKP dan mengecek kebenarannya ternyata benar. Ada kejadian tersebut, selanjutnya kami menghubungi pihak identifikasi Polres Bogor untuk melakukan olah TKP. Jenazah korban kini langsung dibawa ke rumah sakit oleh pihak keluarga setelah petugas Inavis Polres Bogor melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara atau TKP. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Suwanda Aprici melaporkan. Terima kasih.